Terkait tuntutan buruh yang menuntut kenaikan sebesar 3.051.000 rupiah, Ahok mengatakan tahun ini survei KHL oleh BPS tidak terlalu tinggi, jadi kenaikan tidak bisa dilakukan. Namun Ahok akan membuat kebijakan lain untuk meringankan beban buruh, termasuk bantuan biaya pendidikan. Bagaimana menjamin survei KHL itu adil? Dulu kan saya katakan, kenapa saya bilang tidak adil, kenapa kita naikkan bidang tinggi? Jadi survei KHL tahun ini dipakai tahun depan tanpa proyeksi inflasi. Ya betul saya bilang, maka mesti diperbaiki. Terus dulu selama 5 tahun selalu survei KHL itu dibawa UMP. Makanya saya langsung paksakan naik, makanya terjadi kenaikan sampai 43%. Tapi pas tahun kedua, apa yang terjadi? KHL kan sudah disesuaikan, saya tidak naikkan tinggi kan? Buruh langsung kirim, kita ya Raja Upamura, terus kasih kerenda mati, segala macam gitu loh. Nah tahun ini survei juga tidak tinggi. Ya kalau tidak tinggi, ya tidak bisa naik. Jadi tidak bisa bicara, saya mau 30%. Dulu kan 43%. Terus katanya tuh, Bapak kan orang lain, gubernur yang lain berani naikin. Itu gubernur baik. Saya bilang, saya mah gak mau pusingin mau bilang baik atau jahat. Yang penting kan saya harus bisa menjawab gitu loh. Karena namanya hidup di kita kan kota Jakarta bukan cuma buruh saja.